Intro Mahfud MD Skagmat Fahri Dia bilang tak ada korupsi EKTP Nyatanya Dilansir dari tribunnews.com Pasca pengakuan Ratna Sarumpait atas insiden penganiayaan dirinya sebagai kepohongan ternyata memicu perang pendapat di media sosial antara Mahfud MD dengan Fahri Hamzah Perang pendapat memanas sampai Mahfud MD membongkar jejak Fahri Hamzah dalam kasus korupsi EKTP Hal itu berawal ketika Fahri Hamzah membandingkan kasus pembohongan Ratna Sarumpait dengan batalnya Mahfud MD menjadi cawapres Cokowi Fahri Hamzah sejak kemarin sudah mencuitkan pertanyaannya pada Mahfud MD lewat akun Twitter Fahri Hamzah bertanya Apakah segi hukum kasus Ratna Sarumpait dengan batalnya pencalonan Mahfud MD menjadi cawapres Cokowi adalah sama? Pengen nanya Prof Mahfud MD Apakah janji istana sampai jahit baju putih untuk cawapres itu adalah haks? Kalau Dini CA World Cup memang konsultan tim SES Kalau istana menyebar haks yang dibidana siapa? Presiden? Menseknek? Atau Nusron? Tulis Fahri Hamzah di akun Twitternya pada Kamis 4 Oktober 2018 Profesor Mahfud MD Apa bisa memberikan pencerahan hukum atas hoax yang Bapak alami? Berupa kabar akan jadi cawapres dan menjahit baju seragam Apakah sama dengan hoax buatan Ratna Sarumpait bahwa dia dianiaya ya Prof? Tanya Fahri Hamzah lagi Tak puas dengan pertanyaan yang tak kunjung di respon Mahfud MD Fahri Hamzah lantas mengalihkannya pada pakar hukum sekaligus guru besar di Universitas Bajajaran Romli Atma Sasmita Prof. Romli Atma mohon bantuan menjawab pertanyaan saya ke Prof. Mahfud Ini serius ingin tahu? Untuk masyarakat, please, tanya Fahri Hamzah Namun, Fahri Hamzah malah mendapat jawaban di luar dugaan dari akun Romli Atma Prof. Mahfud yang berkepentingan tidak jawab Apalagi saya, salah alamat Anda Tulis Romli Atma Sasmita di akun twitternya Fahri Hamzah kemudian mengatakan bahwa tujuannya ialah bertanya pada ahli hukum pidana Alamat saya ahli hukum pidana Sebagai ahli hukum, tapi kalau dianggap masalah pribadi Prof. Mahfud MD juga gak apa-apa Terima kasih Prof Publik hanya perlu tahu apa beda kasus yang dialami beliau Versus yang dialami Ratna Sarumpait itu Sama-sama ada kebohongan Yang satu sudah tersangka Balas akun Fahri Hamzah Ada seorang warganet lain yang menanggapi pertanyaan Fahri Hamzah Dengan menandai akun Mahfud MD Mahfud MD kemudian meminta agar warganet itu tidak meladeni pertanyaan dari Fahri Hamzah Tidak usah dilayani Hasri Dulu Fahri Hamzah juga bilang Tak ada korupsi EKTP Karena dirinya sudah keliling di ruangan-ruangan DPR Tak ada uang korupsi itu Nyatanya pelakunya mengaku dan siap jadi justice kolaborator Sekarang dia mencampur aduk antara berita bohong dan berita nyata Kata akun Mahfud MD Lalu Mahfud MD menegaskan Kasus pidana tidak cukup diselesaikan dengan minta maaf saja Alasannya Kasus pidana Pelanggar berhadapan dengan negara dan masyarakat Sehingga harus diadili Di dalam hukum perdata ada asas konsensual Antara orang atau pihak Sehingga masalah bisa diakhiri dengan kesepakatan dan maaf-maafan Tapi di dalam hukum pidana Pelanggar hukum berhadapan dengan negara atau masyarakat Sehingga tidak bisa selesai dengan minta maaf Yang bersangkutan harus tetap diadili Kecuali dalam kasus delik aduan Tulis Mahfud MD Soal ini Fahri Hamzah tidak lantas diam Ia kembali membalas Mahfud MD Bahkan Fahri Hamzah mengaku siap untuk membongkar kasus EKTP Kirain mau dilayani Kasus EKTP saya siap ungkap kebohongan Dan pengalihan isunya dari permainan tender keperancanaan Kalau berita benar Berarti gak ada yang salah dari kasus panggilan sejarah Dan besok kami daftar ke KPU Serta dah ukur baju Dan lain-lain itu Yaudah katanya Tak habis sampai disitu saja Pertanyaan Fahri Hamzah soal persamaan kasus Ratna Sarumpait Dengan batalnya rencana Mahfud MD Juga ditanggapi oleh tokoh Nahdlatul Ulama Sekaligus akademisi di Monash University Australia Nadir Shah Hussein Gus Nadir sampai menyebut nalar dari Fahri Hamzah itu cacat Duh bro Fahri Hamzah ini nalarnya cacat Profesor Mahfud MD tidak dibohongi Karena Cokowi tidak merekayasa pencalonan beliau sebagai cawapres Dinamika politik membuat Cokowi mengubah keputusannya RS itu merekayasa cerita Prabowo dan kawan-kawan termasuk Anda Lalu menyebarkan hoax tersebut Paham? Tulis Gus Nadir Sepertinya Fahri Hamzah ingin menggiring opini publik Dan mengalihkannya dari kebohongan Ratna Sarumpait Kepada gagalnya Mahfud MD menjadi cawapres Terkesan Fahri Hamzah ingin memaksakan opini Bahwa tidak jadinya Mahfud MD sebagai cawapres Adalah karena adanya unsur hoax Sayangnya Mahfud MD terlalu cerdas Untuk terjebak dengan keinginan Fahri Hamzah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!